bismillah kurihnya ketang manisnya durian benar-benar mantap oke sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya assalamualaikum sampai datang bunda kids ya jumpa lagi jenangnya bunda kali ini bunda lagi berburu durian bunda pulang ke Magelan kali ini bunda di desa Candimoyo bisa dilihat ya disini banyak sekali durian dan dari kota-kota lainnya pakai kesini untuk beli durian nah bunda juga tidak mau ketinggalan ya bunda beli durian juga nanti mau bunda masak oke bunda mau masak apa ya bisa itu oke sampai di rumah ini duriannya yang tadi bunda beli ya sekarang mau bunda ambil dagingnya aja ini alhamdulillah tangannya bunda udah bersih ya kita akan buat flanya jadi nanti waktu kita makan ketan durian ketan durian nah ini flanya bunda langsung buat asli dari durian langsung ya seperti ini bunda ambil dagingnya aja untuk mencampurkan untuk mencampurkan daging duriannya ini bisa digunakan santan bisa juga menggunakan susu disini nanti bunda mau pakai susu aja ya nah untuk membuat flanya ini daging duriannya bunda masukkan di blender aja apa dihaluskan ya tapi kalau sebenarnya kalau misalnya tidak mau dihaluskan tidak masalah cuma nanti ada grenjel-grenjel duriannya ya kemudian bunda akan tambahkan ini tepung maizena bunda kira-kira 1 sendok makan tepung maizena disini sengaja bunda tidak menambahkan gula istilahnya biar kita nanti tidak terlalu enek ya makannya oke ini sekarang bunda mau tambahkan susu susunya kurang lebih 100 100 ml aja sudah campur seperti ini bismillah maaf bunda haluskan oke ini tadi setelah bunda haluskan sekarang mau bunda panaskan aja bismillah langsung ya jadi ini flanya benar-benar durian aja cuma bunda tambahkan susu jadi tanpa pemanis ya tanpa gula gitu maksudnya bunda oke kita aduk kita tunggu sampai mendidih oke alhamdulillah sudah meleptup-leptup berarti ini sudah matang ya sekarang bunda matikan oke ketan kukusnya ini bunda menggunakan 1 kg ketan nah ini 1 kg ketan ini sudah bunda rendam ya semalaman nah untuk bumbu ketannya ini bunda menggunakan 5 sendok makan gula kan kemudian 1 sendok makan garam nah untuk santan kentalnya nah untuk santan kentalnya kurang lebih bunda menggunakan 400 ml santan sangat simpel sekali oke sekarang karena sudah siap bunda mau siapkan dulu adonan nanti yang digunakan untuk mengukus ketannya ya ini bunda masukkan dulu santan bismillah bunda masukkan santan kentalnya nah jangan lupa ini tadi ya daun pandannya mau pakai seberapa ini bunda biasanya bunda remas dulu seperti ini biar aroma pandannya keluar bunda masukkan nah kemudian gulanya 5 kemudian garamnya 1 mesti pada bertanya ya bunda gulanya banyak sekali iya karena ini mau dibuat makanan jadi memang ketannya itu cenderung manis oke kita aduk-aduk jangan lupa jangan sampai istilahnya pecah-pecah ya santannya jadi kita aduk terus ya oke teman di rumah alhamdulillah ini sudah mendidih ya sekarang saatnya bunda mau masukkan ketannya oke bismillah beras ketannya bunda masukkan ya ini untuk kukusan pertama kurang lebih nanti bunda mengukusnya 30-40 menit ya kukusan pertama oke ya kita tunggu ya nah sudah bunda tutup sekarang kita kembali ke tadi ya santannya ya santannya sudah mau mendidih ya bunda tunggu dulu sebentar bismillah nah ini alhamdulillah ya sudah mendidih seperti ini bunda matikan oke bisa kita tuang lagi ke dalam tadi ya gelas ukur nanti biar terpisah kalau memang masih ada santan yang tidak apa santan kental dan santan cairnya nanti biar terpisah ya nah ini setelah 30 menit tadi pertama bunda mengukus sekarang mau bunda ambil kita kasih di wadah ya jadi cara mengukus ketannya seperti ini nah di wadah sini ini sebelum kecampur semua ini bunda masukkan dulu tadi santan yang sudah bunda campur dengan gula dan garam ini ya bisa kita aduk kemudian bunda tambahkan lagi nah ini namanya di aru ya jadi kita tunggu nanti sampai meresap dulu baru kita kukus untuk yang kedua kalinya itu ya cara masak ketannya jadi enak sekali nanti ya ketannya itu sudah ada rasa-rasa manisnya sedikit nah ini santan yang tadi sudah bunda campur dengan ketannya sekarang sudah istilahnya sudah meresap ya jadi kalau sudah meresap itu sudah tidak ada kandungan air yang tersisa seperti itu ya kandungan santannya oke sekarang mau bunda kukus untuk yang kedua nah untuk pengukusan yang kedua ini kurang lebih 10 sampai 15 menit jadi kita tunggu kalau kukusannya sudah mendidih baru kita naikkan kemudian kita tunggu 10 sampai 15 menit oke ini kukusannya sudah mendidih sekarang bunda masukkan ketannya ini untuk kukusan yang kedua ya alhamdulillah ini sudah 10 menit sudah matang bunda matikan siap untuk bunda sajikan ya nah cara menyajikannya ketan durian sangat simpel seperti ini kemudian kemudian fladuriannya kita akan taruh di atasnya ya hmmm kurih dan manisnya durian menyatu ketan durian ala dapur bunda kesia sudah siap terima kasih sudah mengikuti video bunda kali ini sampai jumpa di video bunda berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati